Pemirsa sedikitnya tujuh desa di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terdampak banjir kiriman dari Tergalek hingga Rabu Siang. Kawasan permukiman masih terendam banjir setinggi 1 meter. Sementara banjir di Kabupaten Tergalek kini mulai surut. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur terendam banjir pada Rabu Siang. Banjir menggenangi kawasan permukiman, jalan, dan area persawahan hingga setinggi 1 meter. Polisi melakukan evakuasi terhadap warga berusia lanjut dan sakit dengan menggunakan ban. Ada tujuh desa di wilayahnya yang terdampak banjir kiriman dari Tergalek. Banjir terjadi akibat terkikisnya Tanggul Sungai Parit Raya yang menjadi saluran pembuangan air dari Tergalek. Sebelumnya, selasa siang, banjir merendam sebagian wilayah Kabupaten Tergalek, Jawa Timur. Banjir bahkan merendam RSUD Dr. Sudomo hingga setinggi 1 meter. Para pasien di lantai 1 telah dievakuasi seluruhnya. Sementara itu, poli layanan rawat jalan terpaksa ditutup total.